Bunga sakura bukan hanya tumbuh di Jepang. Di sekitar rumah warga dan di pinggir jalan di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, bunga sakura berbunga dengan keharuman semerbak sekali dalam setahun. Biasanya pohon sakura ini berbunga pada bulan Oktober dan akan bertahan hingga bulan November. Ketika tidak berbunga, bagi masyarakat yang belum mengenali pohon sakura pasti hanya menyangka seperti pohon biasa. Ternyata bunga sakura Sumba mudah dikembangkan dengan menanam biji yang diperoleh dari buah sakura yang telah tua dan jatuh dari pohonnya. Karena keindahannya, biasanya warga menggunakan bunga sakura sebagai hiasan dalam rumah ataupun sebagai bunga rampai di pemakaman. Selain itu, kayu pohon bunga sakura yang berkualitas bagus ini juga dimanfaatkan warga sebagai tiang untuk membangun rumah. Menurut warga, kemungkinan bunga sakura ini dibawa oleh tentara Jepang ketika menjajah Indonesia. Rupanya, selain terkenal akan kuda sandalwoodnya yang kuat, pantai di pulau Sumba menjadi lebih indah dengan mekarnya bunga-bunga sakura. Dari Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Ignas Kunda melaporkan.